Ini tampak Kambiumnya sudah Tersambung yaitu jeruk Matahari kawan Dengan jeruk buah akan kita Jadikan satu Pohon Dua varian tanaman jenis jeruk Ada pertanyaan Pada saya Juga untuk para sahabatku semuanya Saya telah memberikan istilah Teknik yang saya sebut Sebagai sambung selip dan sambung sisip Jadi kalau sambung sisip Kadang-kadang bisa kita lakukan Dengan kaki 4, kaki 2, atau kaki 3 Sekaligus Yang disebut sambung sisip Jadi pokok utama ini Langsung bisa menjadi beberapa Varian tanaman Kalau yang sambung selip Kawan kadang-kadang juga bisa kita lakukan Dua pokok Dengan media tempat yang berbeda Kita jadikan satu Tetapi Kalau sambung Selip kawan ini kita potong Akhirnya akarnya menyelip Jadi sama saja Perbedaannya seperti itu Kalau sambung sisip Kita fokuskan Tanaman yang pokok Intinya bisa menjadi Beberapa varian Bisa 2, 3 Sekaligus juga Bisa kaki 4, kaki 3 Tapi kalau sambung selip Kita fokuskan Akarnya menyelip seperti ini Tapi juga bisa kita lakukan Satu pohon itu sambung selip Punya beberapa varian Sama saja Baik sahabatku Kita cek Ini sudah menyambung Kandiumnya saatnya kita potong Nah saatnya kita potong Sini saja kawan Nah ini yang saya maksud Jadi sambung selip Ada akar yang menyelip Ini sangat banyak Manfaatnya Kita lakukan seperti ini Nah kita potong saja Kemudian kita angkat Kita angkat seperti ini Kita letakkan Nah inilah yang saya maksud Saya memberikan trik khusus Juga menamainya ini Teknik sambung selip Jadi ada 2 teknik sambung Yang saya berikan Dan itu adalah Hasil pemikiran saya sendiri Yang saya sebut sebagai Sambung selip Juga sambung sisip Kalau hari ini Untuk tanaman jeruk Sambung selip Pada tanaman jeruk buah Juga tanaman jeruk matahari Nah jeruk matahari Perlu saya informasikan Jadi jeruk matahari Yang pernah kita dapati Di sekitaran bangkus Di pedesaan-pedesaan itu Di pematang-pematang Sawah tembo dulu Itu sangat banyak Tapi sulit sekali untuk berbuah Saya Setelah budidaya dipot Faktor apa Atau Ciri khas apa Hingga saya mengetahui Tanaman ini adalah Jenis jeruk Karena dari aroma baunya Dari daun-daunnya Saya petik ternyata Baunya harum-harum Orin Nah inilah saya yakin Bahwa tanaman ini adalah Tanaman jeruk matahari Tentu selain di daerah saya Daerah lain di Indonesia ini Tentu banyak mengetahui Akan hal ini Kalau ini adalah tanaman jeruk Tetapi untuk saya sendiri Memang Meyakini saja Kalau tanaman jeruk Tapi sulit sekali Untuk mendapati buahnya Di pematang-pematang Sawah itu dulu banyak Nah sekarang memang Ternyata itu betul Ini adalah tanaman jeruk Kita lihat Kita cek ulang kembali buahnya kawan Nah ini buahnya kawan Kita buktikan di pot kawan Nah di pot seperti ini Setelah kita budidaya Sebagai tanaman hias Sekaligus saya ingin mengetahui Karakter tanaman ini lebih jauh Nah ini pembuahnya Pembuahnya banyak sekali Ada berapa ini? Ada tiga Kemudian satu ini empat Lima, enam, tujuh, lapan Pancar delapan buah kawan Jeruk matahari Saya menamainya Sebab Tempo dulu itu sulit sekali Untuk mendapati tanaman ini berbuah Kita juga buktikan Setelah beberapa Lamanya Ternyata tekstur Pohonnya Kelihatannya sangat kecil Padahal Sudah saya rawat dengan Sebaik-baiknya Di antara para sahabatku Siapakah yang memiliki Jenis tanaman jeruk ini Dan berbuah di pot Kita sharing sama-sama yuk Barangkali kesilapan ucapan saya Atau keterbatasan pengetahuan saya Sehingga Saya menyatakan memang Saya belum banyak tahu Tentang jenis tanaman jeruk ini Kita kembali yuk Yang ke sambung Sisip Atau Sambung selip Ini nantinya Ini jeruk matahari Yang Nama yang saya berikan juga Ini jeruk buah Kawan Dengan adanya teknik Sambung selip Pada nantinya Saya harapkan Banyak manfaat Dengan cara singkat Saya bisa Mempunyai benih-benih Dengan dua varian Itu lebih banyak lagi Seperti juga Kita melakukan pada Tanaman yang lain Misalnya Jambu air Dan sebagainya Kita sudah Mempunyai beberapa varian Nah ini sekarang Saatnya untuk Tanaman jeruk Kita lakukan Sambung Selip Jadi Akar ini Yang kita fokuskan ke atas Tentu Suplai air Sangat penting Agar ini Kedepannya Lebih Subur lagi Pertumbuhannya Kadang-kadang dengan Menempel seperti ini Mungkin resapan hara Yang dibagi dari Perakaran Pengolan Hara Yang ada Bada daun ini Akan sangat lemah sekali Agar ini cepat Pertumbuhannya Dan Berhasil tentu Kita lakukan Coba Kita trik Dengan Tambah Suplai hara air Ini yang saya maksudkan Ini air mineral Kawan kita Masukkan Seperti biasa Ini juga Perlu suplainya Suplai Mineral air Untuk tanaman ini Agar Ini Semakin Bagus Pertumbuhannya Jadi tidak takut Kekurangan air Sebab Kalau tanaman Yang kita Teknik sambung Selip Seperti ini Kalau Tidak kita Suplai Nutrisi air Kita takutkan Kalau tanaman kita Terjadi Dehidrasi Dan tentu Dehidrasi Pada Tumbuhan ini Walaupun jeruk Atau apapun Akan berdampak Tanaman ini Kurang sehat Bisa layu Dan akhirnya Bisa musnah Nah kita Suplai Air Seperti ini Untuk sahabatku Dimanapun berada Kita terus Semangat Untuk kreatif Kita temukan Tanaman-tanaman baru Walaupun mungkin Untuk lain daerah Atau lain pulau Dan sebagainya Banyak kita Jumpai Di sekitar Taran kita Masih kurang Atau jarang Tentu kita harus Kolaborasi Di antara Jenis tanaman Satu Dengan jenis tanaman Yang lainnya Tentu Varian tanaman Yang sangat Banyak Dan sangat Kaya Di negeri kita ini Kita berhak Untuk mengetahuinya Melestarikan Dan perawatnya Teknik Sambung Selit Yang saya berikan Jadi Saya ulang Sekali lagi Teknik Sambung Sisit Dan Teknik Sambung Selit Banyak Kemudian Dan Seistimewaannya Salam Semangat Untuk Sahabatku Semuanya Dari saya Dari kota Tuban Untuk di luar Kota Tuban Di luar Provinsi Juga Di seluruh Tanah air Penjuru Indonesia Juga Di luar Negeri Salam Semangat Dari saya Agus Wito Channel Lakukan Manfaatkan Teknik Sambung Selit Yang sangat Mudah Dan Banyak Manfaatnya Terima kasih Untuk Para Sahabat Semangat Untuk Melakukan Teknik Sambung Selit Awal Agus Wito Channel Pada Tanaman Jeruk Terima kasih Dari Sampung en